Kemudian akan registrasi terlebih dahulu gitu ya Nanti kita ada self registration di area ini Itu juga ada call otisi gitu produk non resep bisa dilihat juga Yang kedua yang kita highlight masih jernihnya yang tadi ditanya ini Ini ngomongin ini silakan Boleh agak mendekat Jadi di foto dari sini Jadi pemotorannya ada dua kali dengan LED dan juga dengan UV ya Untuk matanya Ini Oke Sekarang lagi akan muncul hasilnya Nah ini muncul hasilnya Jadi dari sini terlihat persia kulitnya sekian tahun Kemudian ini angka nilai kulitnya Dan dari sini juga bisa dilihat Yang pertama mungkin dari segi ringkul, dari segi pigment Kemudian di sini kita bisa meriksa peringkatnya juga Masalah kan di sini sudah tanya Terlihat kan Kemudian dalam zonati pada wajar dari segi ringkul yang tadi ya Nah ini akan dicirimkan bahwa nanti hasilnya akan ada melalui email Dia akan masuk ke email yang tadi sudah diregistrasi gitu ya Nah ini yang akan disebutkan sama direktur kami terkait perbicaraan Apa sih sebenarnya disuggest? Jadi pada saat sebelum customer atau pasien itu nyampe ke dokter Pasien dan customer sudah punya gambaran nih Sebenarnya apa yang kira-kira disuggestin untuk kebutuhan kulit muka ini Ini untuk berkas jerawat gitu ya Ada post acne treatment Kemudian ada juga yang ultimate yang untuk solutions Jadi ada tiga yang digest Ini untuk peringkatnya Kita dilihat juga Dengan ini kita bisa lihat yang paling menjauh Atau yang paling menjorok dari sisi terluar ini Yang mungkin butuh penuh lebih-lebih diterhatikan gitu Karena ada beberapa aspek ya tadi ya Ringkul, treatment, redness, core, sebu, trouble Sampai ini ada ruang treatment dan juga ruang konsultasi Ini untuk ruang konsultasinya Ini untuk pelayanan rohnya Ini untuk pelayanan rohnya Terima kasih Tolong video selesai Oke, mungkin izin menambahkan ya. Untuk yang luangkan tipe ini, biasanya kita untuk tindakan yang sifatnya curing. Jadi untuk permasalahan rambut rompok, kebotakan, itu tindakannya dilakukan oleh dokter di dalam ini. Tidak ada keluhan, silahkan. Iya, ada onsen, onsen, hair treatment, hair treatment. Jadi kita ada satu bisnis video baru, Speak and Black, yang kita tidak hanya menyediakan layanan untuk penyembuhan atau curing, tapi kita juga pengen curing. Jadi orang ketika datang ke RH, tidak hanya ketika ada masalah, tapi untuk maintenance-nya kita juga ada tersedia layanannya. Ini untuk tindakan treatment hair spa series dan juga onsen. Ini untuk layanan street fighter yang tadi sudah sudah di-mention ya. Jadi benda-benda facial di sini. Untuk body blowing studio juga di sini ya Mbak Ica ya. Juga ada layanan injection gitu ya. Bisa langsung kita masuk sambil dilihat mungkin seperti apa ruangannya. Jadi sesuai namanya Refight Nerm Ica Facial and Black Glowing Studio. Jadi layanan kita tidak hanya untuk kalotan wajah saja, tapi juga untuk badan. Dan badannya juga kita tidak yang sifatnya dari luar saja, tapi ada juga yang seperti dari dalam. Seperti untuk Immune Booster yang nanti metodenya di-injeksi dan juga untuk glowing. Itu juga ada. Betul. Mari kita lihat pelangannya. Silahkan di sebelah sini. Untuk luangan yang injeksi, ini bisa dilakukan di sebelah sini. Ini sepatnya bisa tanpa perlu konsumsi dengan dokter. Jadi pasien atau konsumen bisa langsung datang ke klinik. Dan nanti booking saja dokumen ATA yang ingin diambil. Silahkan. Ini untuk peluangan facialnya. Kita bikin khusus. Yang tersebut hair spa, dia juga akan melakukan hair analyze. Jadi nanti semua pasien akan di-check dulu sebelum treatment kondisi kulit tepangannya seperti apa. Jadi nanti bisa disesuaikan juga karena treatment hair spa kita punya 3 varian. Ada yang untuk rambut rusak, rontok, sama untuk yang rambutnya kulit kepalanya bermasalah. Dan nanti pasien setelah selesai melakukan tindakan, di akhir itu juga akan di-hair check lagi sama terapisnya untuk melihat before afternya sebelum dan setelah tindakan seperti apa. Untuk yang rambutnya udah bermasalah, udah mulai tipis. Ini di tiap follicle-nya, di tiap akar rambutnya itu biasanya udah cuma satu helai-satu helai aja. Terus biasanya dia jarak antar follicle itu tuh jadikan. Dan satu follicle masih ada dua helai sampai tiga helai. Terus juga sama facial terapisnya itu akan di-check juga di bagian depannya. Dilihat kondisi kulit kepalanya, kita kalau bagian depan lebih berminyak. Sama dilihat juga bagian depannya udah semulai. Jadi ini kelihatan ya, bedanya udah mulai kosong-kosong. Dan di tiap follicle-nya yang harusnya ada dua rambut, tiga rambut. Ini udah cuma tinggal satu helai. Terus satu helainnya tipis-tipis, jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi nanti sama facial terapis kita akan di-check dan setelahnya juga akan di-check. Cuma kalau untuk masalah yang kayak kegotakan, biasanya tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan sama dokter. Kalau di kita yang jadi hero treatment-nya dengan terapis terapi. Dan biasanya nggak cukup satu kali tindakan atau dua kali tindakan bisa dilakukan secara berkala. Cuma kalau yang hair spanya karena lebih ke untuk apa yang teman-teman berikan siapa. Jadi yang bisa dilihat result-nya itu lebih dipulit kepalanya jadi lebih bersih, nampaknya nggak terlalu kering gitu.